Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bakal uji coba gaming di VGA yang harga jualnya di kisaran 500 ribuan cukup murah di kantong udah dapet VRAM 2GB DDR5 dan cukup banyak tersedia di pasaran bahkan banyak yang membuat pakai di PC rakitan gaming murah nah kira-kira gimana nih kinerja gamingnya Apakah harganya seusai eh sesuai monggo tonton sampai habis gua ada yang baru mampir batang hidungnya sekiranya berkenan untuk membantu channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya dengan begitu kalian membuat saya sangat bahagia AMD Radeon R7 240 2GB DDR5 tipe GPU ini rilis pertengahan tahun 2013 yang lalu dan pas jabang bayi eh baru lahir maksudnya memang ditakdirkan untuk kelas entry-level ya mungkin bisa dibilang sekelas sama Nvidia GT 730 kali ya herannya sampai sekarang harga bekasnya masih tergolong tinggi update harga per November tahun 2022 ini masih diangka 500 ribuan untuk yang bekasnya bahkan sebagian penjual ada yang menjual lebih tinggi lagi dikisaran 700-800 ribu rupiah wihihihih malah amat ya GPU lawas loh mana kelas entry-level dari pada penasaran seperti biasa saya selalu pakai driver terbaru dari AMD dan tipe GPU ini masih di support untuk driver terbarunya PC yang saya pakai untuk testbed harusnya kalian udah hafal ya i3 Gen 12 RAM 16giga 3200 mhz SSD M2 NVMe40 buat sistem operasi hard disk buat game dan Windows 10 disini juga saya pakai perekam layar nih buat setting resolusi sejatinya VGA ini dianjurkan main di resolusi 720p tapi kita hajar brey sampai VGA nya teriak ampun kakak aku nggak kuat tes 2021 VGA kelas gini terlebih lagi GPU nya udah berumur wajib dicoba dong salah satu game favorit sebagian orang kalau kalian lihat bagi GPU sama VRAM itu dianggap bad peduli amat hantam aja pokoknya dengan mempertahankan resolusi yang ada yaitu 1080p framerate yang kita pakai 30fps settingan di game itu low aja deh jangan dipaksa tersakit eh nggak kuat dan ternyata wow lancar loh gamenya mulus ya emang nggak semulus yang 60fps tapi tetep aja lancar nice Far Cry 6 jangan dipaksa bos ntar meleduk VGA nya siapa yang bilang kata orang sih bos meleduk sih enggak paling ya kalau nggak hang crash atau visinya blank enggak parah woy jangan remeh dong coba lihat nih dengan settingan rata kiri gambarnya alus banget saking alusnya gambarnya nggak jelas hancur ah hancur banget kayak orang kena putus cinta sedih banget pokoknya tenang 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 pala lu forza Horizon 5 saya coba di resolusi berbeda dengan settingan yang beda ah hasilnya nggak beda jauh nih hampir sama VGA ini bisa aja kalian paksa main di resolusi 1080p settingan very low tapi yaitu dia framerate yang didapet cuma belasan fps lancar lancar sih nggak patah-patah tapi memang nggak enak dimatanya mending saya memandang mata kekasih saya GTA 5 wihih pas banget nih tipe GPU sama game yang dimainkan itu seumuran sama-sama tuh wah dong sebahaya tapi gimana nih hasilnya Apakah mereka bersahabatan Oke settingan rata kiri aja deh di resolusi 1080p dan wow hasilnya nggak jelek-jelek banget loh frame rate dikisaran 40-50an fps masih tergolong oke lah Horizon Zero Dawn lah nongol lagi nggak kapok-kapok nih orang mungkin lihat gambar gamenya bos eh iya ya di resolusi 720p settingan paling hancur eh gamenya tetap hancur juga hancur lebur kalau bisa dimainkan oh tentu bisa dimainkan tapi setelah beberapa menit kemudian kepala mau muntah perut pusing kebalik bos eh iya kepala pusing perut mual karena lihat gambar game yang bikin kesal Resident Evil Village lama-lama udah kayak zombie nih orang nongol terus tapi emang sih di game ini pun nggak beda jauh sama Horizon Zero Dawn dengan settingan rata kiri 720p hancur banget nih gini kok suruh tenang eh tapi biar kata hancur masih lancar loh dimainkan tapi ya itu tadi kalau zombie yang ngumpul di bubatuan bakal enggak kelihatan laung zombie-nya mirip kayak batu watchdog Legion kayak maksa banget yang mainkan game ini di R7 240 tapi enggak papa biar kalian puas biar kalian tahu sampai mana PG yang dijual cukup tinggi ini kemampuannya dan lihat Wow patah-patah asli-asli nggak nyaman udah skip Genshin Impact nah di game ini sedikit mendapatkan hasil yang mengembirakan tetap di resolusi 1080p dengan settingan lemes eh lowest hasil masih di atas 30fps ya walaupun kata yang testing game framerate enggak stabil suka naik turun bikin keluar keluar apa bos keluar emosinya dong masa keluar yang lain Valoran Oke game terakhir ini yang bakal kita tes dengan mempertahankan resolusi yang ada di settingan low ternyata lancar loh framerate yang dihasilkan masih di atas 100fps ya wajar sih game ini ini lebih mengarah ke kemampuan prosesor dibandingkan VGA tapi tetap aja ada peran GPU di game satu ini dari uji coba beberapa game di VGA satu ini hanya game PES GTA dan Valoran yang bisa dibilang cukup lancar untuk dimainkan Genshin boss nggak lancar-lancar banget tapi nggak jelek-jelek banget ya sedangkan game yang lain itu membuat hati ini terluka hancur berkeping-keping karena kecewa telah membuang duit setengah juta untuk beli VGA tapi duit segini memang pilihannya berat banget ya kalau mau nambah saya sarankan Nvidia GTA 650 biar kata VRAM 1GB tapi jauh lebih kenceng dibandingkan AMD Radeon R7 240 ini nah bagi yang udah beli dan sedang pakai VGA satu ini dinikmatin aja atau masih banyak game lain yang bisa dimainkan dengan lancar jaya jangan dipaksain buat game-game berat deh kasian itu namanya pemerkosaan eh enggak dong pemaksaan Oke sampai disini aja dulu bahasan mengenai VGA gaming 500 ribuan dari AMD Radeon R7 240 2GB DDR5 ini jangan lupa untuk subscribe like dan share